Intro Beliau seorang ulama dari Palestine Dan beliau latar belakangnya hadis Dan beliau ini orang Gaza Beliau tetangga terdekatnya siapa? Yahudi Sehingga dia kenal betul dengan watak musuh utama kita ini Karenanya kalau anda baca kitab ini Bahwa ensiklopedi akhir zaman ini Anda tidak saja akan mengalami transfer of knowledge Transfer pengetahuan Tetapi terjadi transfer of ruhul jihad Dan saya mengandang kitab tentang Akhir zaman yang terbaik sejauh ini Yang saya pelajari adalah kitab ini Masya Allah ini kitab Beliau punya pendapat Bahwa tanda besar yang paling awal adalah Ad-Dukhan Kabut asap Setelah itu Pembenaman bumi di timur Pembenaman bumi di barat Nah setelah tiga tanda besar berupa Bencana-bencana alam yang dahsyat ini Hadirlah Amirul mu'minin Fi akhir zaman Pemimpinnya orang-orang beriman Al-Mahdi Jadi Al-Mahdi muncul Ketika dunia ini sudah berubah sama sekali Karena bencana-bencana alam yang sangat hebat Jadi saudaraku rahimahumullah Kemunculan Al-Mahdi itu pada saat Kebanyakan manusia sedang sibuk memikirkan masalah yang paling mendasar Yaitu makanan Sementara umat Islam dapat hadiah Hadirnya The certified leader Pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya Al-Mahdi Masya Allah Sehingga umat-umat yang lain masih centang perenang Sibuk memikirkan nasib pribadi-pribadinya Umat Islam yang faham Segera bergabung dengan Al-Mahdi Dan membangun masyarakat Khilafah alamin hajid nubu'ah Yang berdiri di Syam Dengan ibu kota awalnya Damascus Ibu kota terakhirnya nanti Baitul Maqdis Masya Allah Nah jadi saudaraku rahimahumullah Kenapa Sheikh Mubayyad mengatakan Ad-Dukhan ini yang paling pertama Ini yang menarik Mari kita lihat surat Ad-Dukhan Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi Dalam surat Ad-Dukhan Mulai dari ayat ke-10 Allah Ta'ala mulai Mengisyaratkan tentang peristiwa Alam yang sangat dahsyat ini فَرْتَقِبَ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخْوَانٍ مُّبِينٍ Maka tunggulah hari Ketika langit membawa Dukhanin Mubin Kabut yang nyata Jadi Dukhan itu kabut Mubin itu nyata Jadi nanti kabut ini Tebal, pekat Menyelimuti planet kita ini Sehingga gelap gulita Kata Nabi أَرْبَئِنَ يَوْمَا وَأَرْبَئِنَ لَيْلَا 40 hari 40 malam Kita akan hidup dalam kegelapan Dan awal mulanya terjadi Di bulan Ramadan Makanya mereka-mereka yang peduli Akhir zaman Setiap bulan Ramadan datang Bukan sekedar bergembira Karena datangnya bulan taat Bulan ibadah Bulan Al-Quran Tetapi juga ketar-ketir Khawatir Jangan-jangan Ramadan inilah Jatuhnya bintang berekor Yang menyebabkan terjadinya Peristiwa Daksat Dukhan itu Nah jadi Saudara Di ayat berikutnya Kata Allah Kabut ini akan meliputi Seluruh manusia Kalau dalam bahasa hadisnya Menyelimuti seluruh wilayah timur Seluruh wilayah barat Nah ini kalimat kuncinya disini Jadi Sheikh Mubayyad Penulis kitab encyklopedi akhir zaman Beranggapan Kenapa tanda besar pertama itu Harus Dukhan Padahal Dukhan adalah Azab yang peti Karena Perjalanan umat manusia Sedang memasuki babak keempat Yang disebut babak mulkan jeberian Dimana peradaban umat manusia Mempertontonkan Kesombongan Kemungkaran Kemaksiatan Kezoliman Kemunafikan Kesyirikan Kekufuran yang luar biasa Kepada Allah Rabbul Alamin Tidakkah kita lihat Wahai Saudara-saudaraku Bahwa dunia modern ini Adalah peradaban Yang sangat sombong Peradaban yang sangat mungkar Yang sangat penuh kemaksiatan Sampai ada ulama mengatakan Era modern kita sekarang ini Pak Adalah era dimana Dosa-dosa umat terdahulu Ngumpul sekaligus Di era ini Padahal di era dulu Pak Ada umat-umat tertentu Yang terlibat Cuma dengan satu dosa saja Allah kirim Nabi untuk bertawabat Kaum itu Tapi tidak mau bertawabat Akhirnya Allah kirim malaikat Menyuruh Nabi itu Menyingkir dengan keluarganya Dengan pengikutnya yang beriman Supaya Kaum itu nanti di asap Habis Nah itu cuma satu dosa Pak Ini sekarang semua dosa Kita ngumpul Pak Di era kita sekarang ini Karnanya kembali lagi Ke surat ad-duhan Di ayat ke-16nya Allah Ta'ala berfirman Ketika kami menghantam mereka Dengan hantaman yang keras Sesungguhnya Kami Allah Ta'ala Adalah pemberi balasan Jadi duhan ini Disebabkan oleh Hantaman keras Yang datang dari langit Dalam bahasa Surat At-Tur Allah menggunakan kalimat Kisvan minassamai Sa'akiton Bongkaan-bongkaan Batu berjatuhan Dari langit Kalau dalam bahasa Hadisnya Bintang berekor Jatuh di bulan Ramadan Kalau dalam bahasa Modernnya Apa Pak? Meteor Jadi meteor Akan jatuh Menghantam planet kita ini Alhamdulillah Planet kita ini Diciptakan Allah Ada perisainya Pak Tamengnya Namanya lapisan atmosfer Menurut para ilmuwan Di jagad raya kita ini Pak Di bersliwuran Di sekitar planet bumi kita ini Meteor-meteor yang ukurannya Raksasa Besar sekali Yang kalau satu saja Melintas dan menabrak Planet kita ini Itu dahsyat Kata ilmuwan Karena ada tamengnya Meteor raksasa ini akan pecah Tapi pecahannya akan ada yang lolos Menabrak daratan Menabrak lautan Dan yang lolos ini Ukurannya ada yang sampai Garis tengahnya 2 km Batu garis tengahnya 2 km Bergerak dengan kecepatan Puluhan ribu km per jam Kalau dia menabrak daratan Tentu dia akan menimbulkan Kepulan asap Kayak bom nuklir Tetapi bom nuklirnya Berlipat-lipat kali Dari bom nuklir biasa Makanya Cendawan asapnya itu Akan meluas Sampai menyelimuti Seluruh wilayah timur dan barat Kata Nabi 40 hari 40 malam Kita hidup dalam kegelapan Itulah peristiwa ad-dukhan Sementara Bongkahan-bongkahan yang jatuhnya Di laut Di samudera Menimbulkan apa Pak? Tsunami Tapi tsunami Bukan tsunami Yang dinding airnya 5 meter 20 meter 30 meter Tidak Pak Ratusan meter Menurut salah seorang ilmuwan Dia bisa sampai 235 meter Pak Ketinggiannya Tentu kalau dia menghantam daratan Maka wilayah-wilayah tertentu Yang lebih rendah Dari 235 meter itu Akan terbenam Nah itulah fenomena Pembenaman di timur Pembenaman di Di barat Dalam riwayat yang lain lagi Diterangkan Kata Nabi Dukhan ini akan memenuhi Semua yang ada di timur Dan di barat Jadi seluruh dunia Gelap gulita Menyelimuti Selama 40 hari Dan 40 malam Adapun bagi orang beriman Dia terpapar Dukhan Menyebabkan Semacam Zukmah Piluk atau flu Sedangkan bagi orang kafir Dia akan seperti orang mabuk Keluar cairan Dari lubang hidung Lubang telinga Dan dugurnya Jadi kayak zombie-zombie Orang-orang kafir itu Dalam riwayat yang lain lagi Dari putranya Umar bin Khattab Dikatakan Kabut asab ini Akan masuk ke telinga Orang kafir dan munafik Sedangkan kepala mereka Dirasakan seperti Kepala hewan yang terpanggang Jadi Dia dikatakan asab yang pedih Terutama bagi orang kafir dan munafik Kalau bagi orang beriman Dia mengalami kesulitan juga Tetapi kesulitannya sebatas Piluk Bayangkan Jadi kalau kita Dipanjangkan umurnya Sampai harus mengalami dukhan Pastikan iman kita terpelihara Supaya badan kita Tidak ikut membengkak Supaya tidak keluar cairan-cairan Dari lubang telinga kita Karena itu asab Bagi orang munafik dan orang kafir Tapi bagi orang beriman Dia mengalami kesulitan Tapi kesulitannya sebatas Piluk dan flu saja Nah Yang lebih penting lagi adalah Mengantisipasi dampak Dari hantaman keras Serta dukhan ini Yang pertama Yang akan muncul adalah Best continental landslides Pembenaman bumi Berskala benua Jadi bayangkan Kalau ada bongkahan batu Yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudera Pasifik Tentunya ada mega tsunami Bergerak ke kanan Menghantam wilayah barat Amerika utara Amerika selatan Dan ada yang menghantam ke kiri Menghantam wilayah Asia Timur Sehingga Pembenaman di timur Dan pembenaman di barat Kita khawatirkan Akan mencakup Wilayah seluas ini Pak Jadi wilayah yang akan terbenam Di sebelah timur nantinya Adalah wilayah Rusia bagian timur China Jepang Vietnam Kamboja Filipina Malaysia Australia Selandia Baru Dan negeri ini Ini negeri apa nih Ini akan terbenam Tidak bermaksud Menakut-nakuti Cuma ini logikanya saja Kita berpikir Logikanya saja Termasuk Kita renungkan Hadis-hadis Tentang peperangan Di akhir zaman Di zamannya Al-Mahdi Tidak ada Menyebutkan Negara China Terlibat Di dalamnya Jepang Terlibat Di dalamnya Tidak ada Filipina Australia Selandia Baru Tidak terlibat Apalagi Indonesia Tidak ada disebut Kalau India Masih disebut Perang di akhir zaman Melibatkan negara India Masih disebut Begitu juga Yang sebelah barat Wilayah yang kita khawatir Akan terbenam Adalah Amerika Utara Dan Amerika Selatan Ini semuanya terbenam Makanya tidak ada Satu hadis pun Menyebutkan Di akhir zaman Ada perang lawan Amerika Tidak ada Ya jelas Tidak ada Nama Amerika Kan belum ada Di zaman Nabi Oh tidak Ada hadis Tentang peperangan Antara kaum muslimin Dengan kaum Yahudi Ini hadis Tentang akhir zaman juga Kata Nabi Kalian umat Islam Akan berada Di sebelah timur Dari Nahrul Urdun Sedangkan Yahudi Di sebelah barat Dari Nahrul Urdun Sungai Jordan Yang pada masa Itu tidak ada Seorang sahabat pun Yang ngerti Urdun itu dimana Tidak ada yang tahu Jadi kalau Nabi Mau Atas kehendak Allah Bisa saja Nabi menyebutkan Negara Amerika Terlibat dalam Perang-perang di akhir zaman Tapi kenapa Nabi tidak sebut Jangan-jangan Karena wilayah ini Sudah terbenam Nah jadi Pembenaman di timur Dan di barat Boleh jadi Menenggelamkan Banyak sekali wilayah Karena mega tsunami Yang terjadi Tetapi mungkin Menyisakan Dataran-dataran tingginya Puncak-puncak gunungnya Mungkin masih terjaga Terpelihara Karena apa? Karena ketinggian Puncak gunung Dataran tinggi Masih lebih tinggi Dari ratusan meter tadi Tsunami tadi Makanya kalau ada Di antara Anda berpikir Wah kalau gitu Saya mau Ngungsinya ke puncak Gunung Merapi Misalnya gitu ya Silahkan saja Mau siap-siap Bikin kampung Akhir zaman Di situ sama orang-orang Beriman lainnya Yang sevisi Semisi dengan saya Silahkan saja Cuma jangan kaget Nanti Anda Tidak lagi tinggal Di puncak gunung Merapi Tapi Anda tinggal Di pulau Merapi Ya Karena sekelilingnya Sudah jadi air semua Gitu Kemudian yang kedua Yang akan timbul apa? Significant depopulation Pengurangan populasi Planet bumi ini Secara signifikan Karena banyak yang tewas Ya bayangkan Ini kan wilayah-wilayah Yang penduduknya Banyak sekali Pak Apalagi negeri Yang warnanya kuning ini Negeri apa ini? China 2 miliar Pak penduduknya Penduduk bumi saja 7 miliar Dia 2 miliar sendiri Pak Makanya saking banyaknya Sebagian sudah mulai Diekspor paksa ke sini kan? Gitu Nah kalau kita ngerti Skenari akhir zaman Kita tinggal bilang Sama mereka-mereka Yang pada kesini ini Ya silahkan lo datang ke sini Lo bakal tenggelam Sambil kitanya Harus punya rencana Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah Pak Kan Nabi dulu hijrah Ya kita juga harus hijrah Pak Nah kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat Pemimpin kita bakal muncul Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi Amirul Mu'minin Fi akhir zaman Munculnya dimana? Senayan Dimana munculnya Al-Mahdi? Di Mekah dia munculnya Jadi idealnya kalau kita bisa Kita siap-siap hijrah ke Mekah Idealnya Kalau gak bisa kita hijrah ke Syam Karena yang hijrah ke Mekah Memang hanya As-sabi kunal awalun Generasi awal saja dari Apa namanya? Pionir-pionir yang membayat Al-Mahdi Tetapi yang kebanyakan Umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam Karena disanalah khilafah Al-Mahdi Kan tegak Kebanyakan umat Islam Nanti hijrahnya ke Syam Tetapi yang sedikit Yang awal-awal Itu hijrahnya ke Mekah Karena mereka ingin menjadi As-sabi kunal awalun Yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi Pada masa Al-Mahdi Masih sepi pendukungnya Baik Kemudian yang berikutnya Global Famine Kelaparan mendunia terjadi Makanya ada dalil Mengisyaratkan Kalau kalian sudah lihat Bintang berekor di bulan Ramadha Simpan makanan Sekuat kemampuanmu Karena apa? Nanti akan terjadi Kelaparan di mana-mana Ya bayangkan Empat puluh hari Empat puluh malam Matahari bersinar Karena tertutup oleh Kabut asap Tebal Maka tanah Tidak bisa kena matahari Tanaman Tumbuhan Pohon-pohonan Tidak menghasilkan Maka orang di mana-mana Kelaparan Dan yang mengerikan Kalau orang sudah kelaparan Terjadilah saling berbunuhan Memperbutkan makanan Nah yang kelima Yang mungkin Tidak pernah kita bayangkan Adalah akan terjadi Shutdown Of modern technology Teknologi modern ini Berhenti aktif Pak Berhenti beroperasi Bagaimana penjelasannya Ya bayangkan Batu besar Pak Bergerak dengan kecepatan Puluhan ribu kilometer per jam Bergesekan dengan udara Tentu menimbulkan Induksi besar-besaran Yang orang barat Katakan akan terjadi Fenomena EMP Electromagnetic pulse Maksudnya apa? Semua benda-benda Kelistrikan Macet Tidak bisa dipakai lagi Termasuk tumbukan Keras batu Kepada tanah itu Dataran daratan itu Menurut ahli fisika Akan merubah Sifat zat-zat tertentu Kayak besi Itu nanti akan jadi lengket Makanya Instrumen-instrumen Yang terbuat dari besi Yang sedikit rumit Tidak bisa dipakai lagi nanti Contohnya sepeda Besi Rantainya kan besi Gearnya besi Tidak bisa dipakai Bedil Pelatuknya besi Pelurunya besi Tidak bisa dipakai Dan inilah yang Nabi maksudkan Dalam hadis Sahih Riwayat Muslim Tiga kali Nabi sebutkan Di hadapan para sahabat Kalian akan kembali Kepada kondisi Seperti sedia kalah Kalian akan kembali Kepada kondisi Seperti sedia kalah Kalian akan kembali Kepada kondisi Seperti sedia kalah Para sahabat Mendengar hadis ini Tidak ngerti Kenapa tidak ngerti Karena mereka Tidak pernah hidup Dengan komputer Tidak pernah hidup Dengan handphone Tidak pernah hidup Dengan listrik Dengan mobil Motor Pesawat udara Mereka tidak ngerti Kita yang hidup Di era teknologi canggih sekarang ini, membaca hadis ini bisa membayangkan oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization peradaban bakal mundur ke belakang lagi makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, mengisyaratkan al-mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang dengan panah, berkuda lagi ya nah jadi saudara kurahimahumullah Sheikh Mubayyad dalam kitabnya ensiklopedia akhir zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat islam malah dia berkah bagi umat islam kenapa? karena dia berlangsung di seluruh dunia anda tau gak kita orang Indonesia ini pak lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York di Tokyo pak mereka disana kalau udah mati lampu 5 jam pak oh udah panik pak burusa efek macet kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih mati sama PLN kan mati lampu sekian jam kita sabar kita tinggal panggil anak, cucu kumpulin ayo stor hafalan gitu ya kan kita tau harus berbuat apa gak panik kita nah jadi Sheikh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology it's not bad for the Muslims it's good for the Muslims bagus malah buat umat islam kenapa? karena begitu dia terjadi umat islam bisa istirahat istirahat dari apa? dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir sebuah perlombaan yang pada hakikatnya gak akan pernah bisa kita menangkan pak kenapa? karena barat kafir gak rela kita memenangkannya jangankan memenangkannya pak setara dengan mereka aja gak boleh buktinya apa? putra-putra muslim yang cemerlang otaknya kalau belajar ke Amerika belajar ke Eropa itu gak diizinkan pulang pak dikasih warga negara setempat brain drain pak disedot pak pikirannya gak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir wow dipersulit pak termasuk PBB mempersulit kenapa? mereka gak mau negeri muslim maju di bidang teknologi akhirnya apa yang Allah lakukan Allah shut down aja teknologi kalau sudah di shut down pak kita dengan barat kafir menjadi setara pak jadi 0-0 situasinya dan kalau sudah seperti itu pak kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai pak lo jual kue borong gitu ya kan dengan catatan kitanya latihan pak persiapan nah persiapannya apa? ya diantaranya laksanakan hadis nabi yang sudah kita dengar dari dulu didiklah anak kalian memanah berkuda berenang ini hadis bakal berlaku pak nanti pak dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini ustad itu maksudnya bukan benar-benar memanah ustad belajar nembak oh sorry gak ada hadisnya tuh al-mahdi pakai M16 pakai AK47 gak ada gitu ustad itu bukan benar-benar berkuda ustad belajar bawa tank belajar bawa jet gitu kan gak ada tuh hadisnya isa al-isalam nanti turun naik phantom naik stealth gitu gak diantar malaikat nah jadi saudaraku rahimah inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini kita gak tahu kapan waktu itu akan terjadi tapi kalau ngeliat perilaku manusia hari ini pak tampaknya azab Allah is very close sudah sangat dekat pak karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita ya untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan tapi di lain sisi bersama dengan kesulitan itu ada kebaikan ada busro ada kabar gembira apa itu hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima ya ini yang harus kita sadari pak bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan kabar-kabar gembira tapi gak sampai melupa apa menjadi lupa daratan kita harus ingat untuk dapat kabar gembira itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi dan jangan cuma ngeliat kesulitan-kesulitan sehingga kita jadi pesimis padahal ada kabar gembira dibalik kesulitan-kesulitan itu yang harusnya membuat kita optimis bersama kesulitan ada kemudahan bukan sesudah kesulitan pak ada kemudahan tidak bersama kesulitan ada kemudahan makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi Nabi menggunakan kalimat kukabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ketengah umat ini saat apa saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi saat gempa semakin sering dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kesuliman di babak keempat ini jadi saudaraku rahimahumullah satu hadis ini ada kabar gembiranya datang sang pemimpin tetapi ada kabar yang mengerikan perselisihan antar manusia menjadi-jadi gempa semakin banyak dan kesuliman merata tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap demikianlah kira-kira kaji kita pada malam hari ini subhanakallahumma wabihamdika ashadu allah ilaha ila anta astagfiru kawatu bu ilaik walhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati